Halo sobat-sobat animals, kembali lagi di Animals Diari Untuk episode kali ini, aku bakal bahas tentang hewan panda nih Kalian sudah tau kan pastinya seperti apa hewan panda itu? Ya, hewan bertubuh besar dan memiliki lingkaran hitam di sekitar mata juga mengemaskan Panda raksasa atau Ailuropoda melanoluka yang berarti kaki kucing hitam putih adalah hewan kelas mamalia, ordo karnivora, dan family ursidae Panda adalah spesies beruang yang unik di antara beruang lainnya, karena mereka tidak hibernasi Mereka diklasifikasikan ke dalam keluarga beruang yang merupakan hewan asli Tiongkok Tengah Panda raksasa tinggal di wilayah pegunungan seperti Sicuan dan Tibet Pada setengah abad ke-20 terakhir, panda menjadi semacam lambang negara Tiongkok Dan sekarang ditampilkan pada uang emas negara tersebut Panda mempunyai tubuh yang berukuran besar sekitar 1,5 meter sampai 1,8 meter Beratnya 110 kg sampai 250 kg Kepalanya besar, ekornya pendek, dan moncong panjang dengan hidung besar Yang membuat mereka memiliki indera penciuman yang sangat baik Biasanya panda akan mencari pasangan hanya saat musim semi Sementara panda raksasa perempuan akan melahirkan saat musim gugur Setelah periode kehamilan yang berlangsung sekitar 5 bulan Panda betina melahirkan 1 atau 2 anaknya Di dasar pohon berubang atau gua Bayi panda sangat kecil saat dilahirkan Hanya berukuran 15 cm Dan beratnya hanya 100 gram Bayi panda juga rentan Karena mereka umumnya buta Tidak berbulu dan baru bisa merangka ketika usia mereka sudah 3 bulan Populasi panda masih ditemukan di 6 pegunungan yang berbeda di China Tengah dan Barat Di mana mereka mendiami hutan konifer Dengan hutan bambu yang lebat pada ketinggian antara 5.000 dan 13.000 kaki Hutan dataran tinggi ini dingin, berawan, dan lembab Dan umumnya mengalami tingkat curah hujan yang tinggi Karena ukuran yang besar dan habitat yang unik dari panda Panda dewasa tidak memiliki predator alami dalam lingkungan hutan bambu mereka Namun ancaman akan selalu ada untuk bayi panda yang masih rentan Panda merupakan hewan omnivore Makanan panda hampir secara keseluruhan adalah bambu yang terdapat di hutan sekitarnya Dalam sehari, panda mampu memakan hingga 30 kg bambu Panda menggunakan rahangnya yang kuat untuk menghancurkan bambu Sehingga lebih mudah untuk dicerna Dan untuk melengkapi makanan mereka Panda akan mengkonsumsi rumput dan buah-buahan Serta tikus dan murung Telinganya bergerak-gerak saat mereka mengunyah Panda dapat menghabiskan waktu sekitar 12 hingga 15 jam Dalam sehari untuk mengunyah bambu Dengan cara duduk dengan kaki di depan Mereka memegang makanannya Meskipun panda menghabiskan waktunya sepanjang hari untuk makan dan tidur Mereka juga dikenal sebagai pemanjat pohon yang baik Dan bahkan mereka bisa berenang dengan baik bila diperlukan Panda raksasa juga masih bersaudara dengan panda merah Tetapi mereka dinamai mirip mungkin karena kebiasaan mereka memakan bambu Sebelum hubungannya dengan panda merah ditemukan pada tahun 1901 Panda raksasa dikenal sebagai beruang berwarna 2 Selama puluhan tahun Klasifikasi taksonomi panda yang tepat diperdebatkan karena baik panda raksasa maupun panda merah Memiliki ciri-ciri seperti beruang dan rakun Panda terdaftar oleh ayusien sebagai spesies hewan yang terancam punah Dengan menghadapi kepunahan di alam liar dalam waktu dekat Jika tidak dilakukan upaya lebih untuk melindunginya Meskipun pemerintah China telah menciptakan 33 penangkaran Dan lebih dari 50% dari habitat alami panda sekarang yang dilindungi oleh hukum Kurang dari 1500 individu diperkirakan tetap berada di alam liar Penelitian yang mendalam terus dilakukan untuk mencegah panda dari kepunahan Namun panda tidak bisa bertahan hidup tanpa hutan bambu yang unik Jadi seperti itu sobat-sobat animals Tentang salah satu hewan yang mengemaskan ini Semoga mereka dapat terlindungi ya Agar mereka dapat lebih banyak berkembang biak Ayo lindungi dan sayangi hewan-hewan di sekitar kita Sampai jumpa di episode selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax